Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunnerspace yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Guardiola sebut Arsenal dan Manchester United lebih berpeluang juara. Di tengah menipisnya jarak antara Arsenal dan City yang saat ini terpaut 5 poin, Pep Guardiola berpikir bahwa Manchester City berada di bawah tekanan lebih dari Arsenal atau Manchester United untuk memenangkan gelar. Selain itu, Pep Guardiola juga harus memenuhi ekspetasi orang-orang sebagai juara bertahan. Itu adalah tekanan yang tidak dimiliki Arsenal maupun Manchester United, karena keduanya tidak diharapkan untuk menantang gelar secara serius di awal musim ini. Pep Guardiola mengatakan timnya harus berbuat lebih banyak dalam pertempuran mereka dengan Arsenal dan tim lain. Jika ingin mengejar Arsenal, maka pasukan Pep Guardiola butuh permainan yang sempurna tanpa cacat. Jika ingin menjegal dominasi Arsenal. Arsenal was pada, perlu juri poin Manchester City. Performa impresif The Gunners sukses membuat Manchester City rival terdekatnya tertinggal 5 poin. Namun, semua kemungkinan masih bisa terjadi mengingat musim masih cukup panjang. Jamie Carragher menyankan jika Arsenal ingin menjuarai Liga Inggris 2022-2023, mereka harus bisa mencuri 4 poin dari Manchester City. Seperti diketahui, Arsenal akan bertemu Manchester City sebanyak 2 kali pada tahun ini. Jika bisa merebut 4 poin dari Manchester City, maka Arsenal akan menempatkan dirinya di posisi yang bagus. Maksud dari 4 poin itu adalah sekali menang dan sekali imbang saat jumpa Manchester City. Dengan peralahan 4 poin itu, Arsenal akan diuntungkan karena di sisi lain, Manchester City hanya akan dapat satu angka dari pertemuan kedua tim tersebut. Arsenal mulai dekati di Klan Reis. Mikkel Arteta masih berambisi untuk meningkatkan kualitas timnya di lini tengah. Salah satunya dengan mendatangkan Deklan Reis di judala transform musim padas 2023 mendatang. Meski David Moyes sempat terus-menerus menolak untuk melepas salah satu pemain terbaiknya ini, Arsenal tetap terus dapat peluang besar. Hasil positif yang diraih Arsenal akhir-akhir ini seolah membuat mereka bisa menjanjikan Reis untuk mewujudkan ambisinya, yakni bisa bermain dalam ajang Liga Champions. Namun tetap saja Arsenal akan disinyalir harus mengeluarkan dana lebih besar dari harga pasar Reis yang sedang mencapai angka 88 juta pound sterling. Lantas bagaimanakah menurut kalian jika Arsenal mendatangkan Deklan Reis dengan harga sebesar itu? Tulis di kolom komentar ya! Wilshere dan Fabregas kerja sama asu tim muda. Jack Wilshere secara terbuka memuji gas Fabregas setelah mantan gelendang Arsenal itu membantunya dalam pelatihan tim junior U18. Wilshere dan Fabregas adalah dua gelendang terbaik yang pernah dimiliki Arsenal dalam dua dekade terakhir dan senang untuk melihat mereka bekerja sama kembali. Wilshere adalah manajer tim junior Gunner setelah pensiun dari bermain lebih awal menyusul berbagai cedera yang dialaminya. Sedangkan Keos Fabregas masih bermain untuk klub seri B yakni Komo. Tetapi dia tampaknya tertarik untuk menjadi manajer di akhir karirnya. Dia diberikan istirahat panjang karena juda piala dunia dan Natal dan memutuskan untuk menghabiskan sebagian bekerja sama dengan Wilshere di London Colony. Dan sebegah saja mereka bisa bekerja sama kembali di Emirates Stadium. Di tengah kejaran Chelsea dan Arsenal, Mudrik mantap tentukan pilihan. Arsenal dan Chelsea ngebut dalam pertempuran untuk mendatangkan pemain berbagai dari Ukraina yakni Mikhailo Mudrik di jendela transfer musim ini. Setelah tawaran pertama dan kedua Arsenal untuk Mudrik ditolak pihak Donetsk, kini Chelsea datang untuk memberikan tawaran yang lebih menggiurkan. Namun sebuah laporan dari Tesson mengungkapkan bahwa pria Ukraina itu telah mengatakan kepada manajemennya bahwa dia hanya ingin bergabung dengan Arsenal. Dia tampaknya tidak tertarik untuk mengadakan pembicaraan dengan pihak Chelsea dan ingin Saktar mencapai kesepakatan dengan Arsenal. Arsenal terlihat sebagai klub penantang gelar untuk musim ini. Dengan begitu, dorongan bermain di Liga Champions bisa menjadi panjangan Arsenal untuk mengait Mikhailo Mudrik. Arsenal pertimbangkan transfer pemain Napoli Arteta telah mengubah Arsenal menjadi tim muda yang mampu bersaing di papan atas dan memperebutkan tempatnya di puncak kelas Hon hingga saat ini. Untuk mendukung kinerja apik Arteta itu, La Repubblica melaporkan jika Irving Lozano adalah pemain terbaru yang saat ini masuk dalam radar Arsenal. Dia memiliki kontrak di klub seri EA hingga tahun 2024. Kontrak baru harus segera ditanda tangani untuk mengamankan masa depan jangka panjangnya. Namun perpanjangan kontrak urung dilakukan oleh klubnya saat ini yakni Napoli. Laporan yang sama juga mengklaim jika itu bisa menjadi pertanda yang jelas jika dia mungkin akan dijual pada musim panas mendatang. Dan Arsenal bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk membelinya. Namun mereka juga harus bersiap untuk berlomba dengan klub-klub lain yang tengah meminati sang pemain. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunnerspace. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax